apa sih ya nggak tahu ini gua udah udah nggak usah sama pikir aku aja aku kan yang urusan ke sini dia lagi cari uang biar aja atin bep ambil bep oke gini-gini gini-gini udah kelarin 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 enggak jangan mentang-mentang mas tuh orang kaya gitu terus mas tuh bisa begitu sama baby gitu loh jangan mentang-mentang mas tuh bagaimana gitu terus masuk bisa mainin hidup orang enggak guys baby gue gak ada masalah sama lo gue gak ada masalah sama sama tante sama Vicky juga gak ada masalah apa-apa tapi kalau baby ngancem-ngancem saya sekarang mau dibuka air segala macam itu udah fitnah saya nggak suka tuh serang baby temuin ya sama bebasannya boleh-boleh sama cewek itu ya enggak masalah ini udah nggak bener ini enggak balikin handphone saya tapi nggak usah telepon Vicky nggak usah telepon Vicky nggak usah telepon Vicky saya nggak telepon perusahaan aku sekarang mau melurusan sama maksudnya belajar dewasa aja mas oke iya oke oke masalah Vicky saya telepon tadi dia nggak ngerti apa-apa apaan sih bos apaan sih bos enggak dia tuh orangnya tuh nggak enakan dia tuh orangnya diincek-incek aja mau kalau dia beda gitu loh beda ya mas saya belum kelar kita belum kelar tunggu 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 iya 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 mas jangan duduk dulu enggak iya iya enggak enggak mas tadi tim pada kemana sih belum pernah dateng enggak 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 mas juga harus jelasin lah bagaimana gitu mas nggak bisa asal begini begitu kayak tadi makanya tenang duduk sabar ini masalahnya bintang tamunya setahu saya bukan kalian saya bingung nih tim pada kemana sih mas orang TransTV udah ada yang datang belum ya belum pernah datang coba deh mas Uya jujur deh mas sebenernya tuh dibalik dia ngomong gitu tuh ada mas Uya nggak sih yang selalu ngomong ayo deh nanti kamu ngomongin enggak 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 begini begini ngarah-ngarahin gitu loh di pagi-pagi pasti happy semua bintang tamu mau ngomong apapun tidak diarahkan ya mereka ngomong apa yang mereka pengen ngomongin enggak kan biasanya mas Uya misalnya ya atau mungkin kenapa dia bisa sampai ngomong begitu karena dia di acara lain nggak pernah ngomong kayak gitu cuma di acara itu terlert gitu loh ya karena mungkin dia merasa nyaman di acara gue gitu kan Vicky juga di acara gue juga ngomong dia ngomong mengklarifikasi biasa kok tante juga kalau mau diundang di acara saya nanti kapan ngomong bebas gitu kayak kita berimbang kita berimbang enggak enggak berimbang kalau misalnya mas berimbang itu mas tuh bisa tapi kamu juga nggak bisa ngomong gini loh jel kalau kamu nggak ada buktinya atau apa gitu tapi mas disini tuh oh ya terus menurut kamu begini begini jadi mas tuh kayak memastikan kalau itu terjadi enggak 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 saya nggak pernah mengiakan baby tuh nonton mas kalau nggak nonton coba kasih buktinya deh kasih bukti rekamannya deh ya mas yang syuting sendiri masa mas lupa sih kayak mana gue jadi kayak bingung nih gue kayak jadi di gombarin gue kayak enggak enggak jadi gini Mas Uya Vicky itu kan punya keluarga iya ya seandainya Vicky yang selalu di coba kalau Mas Uya diposesin gitu cari kesalahannya sama si wanita itu gitu tapi kan Vicky kan ada orang tuanya ada aku terus kalau dia nggak bawa-bawa aku mungkin aku nggak semarah ini betul ini apalagi sih dok tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu jangan mengalihkan pembicaraan aku belum kelar tunggu nanti pekerjaan bisa belakangan ini apalagi aku belum kelar Beb ayo Beb diluruskan Beb mobil kita di kita ngerempet tuh itu senapa itu mas karma iya mas begitu akhirnya masih dapet mobil ya lo urusan ini gue lagi ada urusan gue juga bingung jadi bukan gini ini saya lagi ada urusan sama mas gue gimana urusannya nih mobil yang rempet tunggu dulu deh tunggu dulu deh aku lagi ada urusan sama ini deh kamu disana deh ya urusan sama dia lo urusannya gue nggak mau masa urusan gue lu kayak anak kecil aja maksudnya urusan gue ngomong nih mas mas sebenernya ngomong sama dia tuh bagaimana kalau di belakang bener gak sih mas tuh ngomong begitu cobainnya enggak tapi mas sana ini kan mas enggak taruh taruh enggak mas gimana coba ganti Ruki gimana ini bos lu yang urusin tapi aku saya nggak gue dari tadi di Ruki sini gue nggak ngelempet lu yang ngelempetnya lu yang urusan dong mas mas juga kan iya kan iya kan waktu di rumah dia mas bilang juga kan yang pura-pura seakan-akan ini pura-pura Beb mengalihkan Beb iya nggak iya kurang-kurang gimana enggak Residen di kantor dari tadi kan lo ngantriin gue ke sini lo pake lu mau dibawa kemana lagi mobil gue enggak saya muter balik tadi ini udah kong kali kong ya mengalihkan pembicaraan ya mas kalian ya yang waktu dirumah pun dirumah dia pun mas juga ngomongnya begitu terlalu membela dia itu udah lama banget kenapa baru mana-mana sekarang sih bilangin bos lo kok gak kenal lo nih mas lagi dirumah dia ya kan mas bilang juga fitnah juga Kak Vicky juga ya kan enggak enggak masalahnya gue bingung nih ini setau gue hari ini binatama Angel tapi tiba-tiba gue dimaki-maki dimana-mana ini kamera kok baru muncul ini saya sengaja bukan saya yang enggak ini kenapa ini kenapa lu kenapa lu kenapa domelin lu kenapa domelin coba jelasin katanya gue dibilang adu domba iya memang adu domba soal Vicky iya oh memang lu pro emang lu menjatuhkan nama baiknya Vicky Prasetyo gue juga nggak suka sama lu papi kalau lu jadi saya mau ada urusan enggak 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 taruh mas sebentar aku kenapa lagi sih aku jangan adzim aku nyerempet kan sebut terbalik nyerempet bang Bili papi muka dong kalau misalnya di depan tunggu dulu satu-satu dulu mbak jadi saya nyerempet aku lebih penting mas aku lebih penting mas udah 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 Mama kasih tahu yang lebih penting Mama kasih tahu enak nggak jadi korban prank enak nggak gimana perasaan papi deg-degan kaget itu jangan sering nge-prackin orang nih akibatnya lu bisa merasakan apa yang dirasakan sama orang tunggu bilang namu kita angel ini mah jadi ribut nih kalau agak lah mana ada angel lu taunya angel kan padahal keluarga Vicky Prasetyo gitu ini actingnya janggu banget sama dua sih gua ngomong apa ya tapi bentar papi bentar tadi kan gua ngeliat kayak di kamera kecil ya ma monitor mama kayaknya bener-bener dari hati banget ini kan ma acting ma emang sebenernya mama nggak ngambil mohon maaf ya ma nggak ngambil uangnya ini prank ini prank ini prank ini prank kalau ini prank tapi gua mau nanya secara langsung sama mama ma tadi aku ngeliat di monitor itu mama menjiwai banget ma emang mama bener-bener nggak merasa mohon maaf ya ma ya ini kan diduga dari pihak sana katanya mama mengambil sesuatu yang doi punya mama tuh beneran nggak dikasih uang sama Vicky terus mama juga nggak ambil uang orang nggak makan hak orang waktu hari raya bener mama dikasih sama Vicky 10 juta setiap hari raya mama dikasih 10 juta tapi nggak ada uang orang enggak ada uang partai ketemuin deh mama sama perempuan itu kalau ngomong tuh yang ada mama jadi mama kalau seandainya justru kalau dipertemukan sama Angel mama paling mau nggak 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 masalah ya nggak masalah ya tapi mohon maaf ya ma kalau misalkan memang memang mama tidak mengambil hak orang tersebut tapi kenapa orang tersebut bisa ngomong seperti itu kalau bisa di luang ada kejanggalan sebenernya iya sebenernya ini hape terjadi sih ma jadi gimana tuh ma gini ya mbak gini ya mbak iya gimana ya jadi kayak sebenernya juga biar tau dari awal tuh kerti apa gitu ma jadi biar nggak salah paham iya biar nggak jadi jadi waktu dia berumah tangga itu memang sering ribut sering banget ngecek cok hal yang kecil itu bisa jadi besar nah udah gitu akhirnya mereka proses cerai tiba-tiba dari adeknya ke Angel itu namanya Lily di Instagram posting A, I, U, E, O gitu loh nah tapi aku juga berusaha pada saat itu coba deh telpon dulu gitu loh pastikan tuh bang mas baby masih telpon dia tanya telpon tuh ma baby telpon halo assalamualaikum Celili gitu kan halo Ce, kok Cece posting Instagram kayak gitu harusnya Cece menanyakan dulu dong bener atau nggaknya jangan Cece main posting aja begini-gini dan itu postingannya tuh di tag misalnya satu akun lambe kalau boleh tau postingannya seperti apa baby? bawa-bawa papa intinya? bawa-bawa papa yang papa dulu pernah bagaimana gitu di masa lalu terus abis itu ini nih viking curu uang partai dan lain-lain yang chattingan yang sama sekali kita nggak pernah chatting sama dia gitu loh jadi yang menurut kamu itu fitnah semuanya fitnah tapi sebelum telpon akhirnya pas telpon itu sama dia dimatiin oh yaudah berarti mungkin dia mau jadi arsa atau apa kan baby juga nggak tau yaudahlah gitu masih sempet diem masih diem feeling tante sebagai seorang ibu viking ini bersalah apa? feeling? ya insya Allah enggak lah ya insya Allah enggak pastinya enggak kan dia kan hidup berumah tangga bagaimana sih ada orang hidup berumah tangga bisa di penjara situasi sebenarnya viking niatnya apa ya? berumah tangga niat baik sebenarnya ini keributan rumah tangga iya keributan rumah tangga iya keributan rumah tangga yang gimana caranya viking mempertahankan biduk rumah tangga dengan baik nadi nggak mau istri tercintanya melakukan hal-hal yang seperti ada orang lain iya ada orang lain oh kenyataan ya iya baby sendiri suka dapet uang ada di Angel El Gayo